Wersa sejumlah aktivis menggelar aksi demonstrasi di depan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi. Aksi demonstrasi ini dilakukan untuk mendesak izin operasional. Sejumlah perusahaan tambang andesit di Kejamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, dicabut lantaran diduga lokasi eksplorasi merambah hingga ke wilayah hutan produksi. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DBMPTSP, Provinsi Jambi di Jalan RM Nur Atma di Berata. Kejamatan Telane Pura, Kota Jambi dikeruduk sejumlah aktivis pada Jumat 17 Maret 2023. Para aktivis menggelar aksi demonstrasi menyuarakan aksi di depan pintu masuk kantor OPD yang memiliki tugas membantu Gubernur Jambi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal tersebut. Dalam aksinya, masa menuntut izin operasional empat perusahaan tambang andesit yang beroperasi di wilayah Kejamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, segera dicabut. Empat perusahaan tambang andesit tersebut diantaranya PT. 3 Sekawan Gunung Batu, PT. 3 Pilar Gunung Batu, PT. Rajo Alam Sejati, dan PT. Rajo Alam Sejati Jaya. Diduga perusahaan tambang batuan tersebut melakukan kegiatan usaha penambangan dan penjualan batu split di luar wilayah izin usaha pertambangan yang beroperasi. Diduga lokasi eksplorasi perusahaan tambang andesit tersebut merambah hingga ke wilayah hutan produksi. Selain meminta izin operasional perusahaan dicabut, meminta aparat penegah hukum dapat mengusut dugaan pelanggaran hukum empat perusahaan tambang andesit tersebut yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi. Minta penjelasan terhadap jarut-jarut apa yang terjadi di lapang andesit terkait izin, terkait praktek-praktek pekerjaan kemaling, itu yang terjadi. Kalau yang di Kecamatan Batang Asam, malah cepat kita bawa tim dari ITB untuk mengkaji tempat eksplorasi yang mereka lakukan. Ternyata jauh sekali dari bencanaan lahan yang mereka juga. Sementara itu, Kepala DPMP TSP Provinsi Jambi Imran Rosyadi mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari para aktivis. Terkait permasalahan yang terjadi, Imran juga akan menyurati pihak dinas ESDM Provinsi Jambi untuk bersama-sama menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran perusahaan tambang andesit di Kabupaten Tajung Jambung Barat Jambi ini. Terutama yang telah memberikan aspirasinya, dan ini akan kita tindaklanjuti. Dalam artian bukan kita neko-neko yang bagaimana-gimana, tapi ini adalah bentuk aspirasi. Kalau tidak ada masyarakat yang memberikan kontrol sosial, siapa lagi? Nah, oleh karena itulah kami berterima kasih atas kehadiran dekan-dekan dan memudahkan kontrol yang disampaikan oleh dekan-dekan SM ini.